Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam imunologi welcome to my channel guys sebelum kalian menonton video ini ada baiknya kalian menekan tombol subscribe dulu ya agar sama-sama kita mendukung video ini dan memberikan manfaat bagi semuanya ya baiklah guys pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi antibody ya dalam hal ini antibody IgM saya akan membahasnya secara ringkas biar kalian juga tidak bosan ya langsung saja ya ya IgM ada yang masih ingat singkatannya jadi IgM itu singkatan dari imunoglobulin M kalau di buku FKUI mengatakan M nya itu makroglobulin dan benar juga kenapa disebut makroglobulin karena dia mempunyai struktur protein yang besar dan juga berat kalau IgG kemarin hanya mempunyai satu jari atau berbentuk monomer kali ini IgM itu berbentuk pentamer ya seperti yang kalian lihat disini dia mempunyai lima jari lima itu penta jadi dia mempunyai lima jari sehingga membuat molekulnya itu menjadi besar dan juga berat makanya disebut makroglobulin makro itu besar globulin itu salah satu jenis protein yang berperan pada pertahanan tubuh oke selanjutnya dia itu dapat membentuk konformasi apa itu konformasi? jadi konformasi itu adalah perubahan bentuk perubahan bentuk yang awalnya berbentuk pelanar dia akan membentuk seperti stepless gitu loh yang kayak mencapit gitu nanti kita lihat bagaimana sih dia berbentuk konformasi selanjutnya dia juga dapat menginduksi respon imun yang primer yang pertama kali jadi ini kan spesifik nah pertama kali antigen masuk dan belum pernah sama sekali dikenal tubuh anggaplah kita pertama kali terpapar salmonella tipi atau penyakit tipoid nah yang pertama kali dibentuk pasti ini IgM kenapa? karena IgM ini dia tuh dapat bereaksi cepat ya iya karena dia mempunyai lima jari jadi secara tidak langsung dia tuh akan menangkap antigen lebih banyak makanya dia sangat dibutuhkan pada reaksi-reaksi akut atau reaksi-reaksi yang cepat gitu tapi ketika terpapar kedua kalinya atau ada salmonella tipi lagi yang masuk ini tuh udah gak dibentuk yang dibentuk yaitu IgG atau respon imun sekunder kenapa dia disebut primer? karena dia mempunyai lima jari yang mana membuat dia mudah untuk menangkap si antigen-antigen tersebut ya selanjutnya dia tuh juga dapat mengaktifasi komplementnya sebenarnya sama pada IgG tetapi disini dia tuh benar-benar spesifik gitu benar-benar dalam aktifkan mengaktifkan komplement tuh benar-benar total jadi kenapa? ya iya karena dia mempunyai lima jari secara tidak langsung komplement dapat berikatan secara kuat pada IgM ini kalau IgG kemarin kan membutuhkan dua molekul nah kalau IgM cukup satu saja satu molekul yang mempunyai lima jari ini maka komplement jalur klasik akan segera teraktifasi ya pada bayi terdapat juga 10% tapi yang kebanyakan IgG ya sama IgA karena itu yang dapat langsung ditransfer oleh ibu kalau IgA biasanya melalui air sese ibu tapi pada bayi sudah dibentuk IgM sekitar 10% oke next nah ini ini adalah selain berperan pada respon imun primer ternyata IgM itu juga mengaktifasi komplementnya jalur klasik jadi ini fungsi utamanya aktifasi komplement nah ini adalah komplement nah ini yang saya bilang berbentuk planar planar form bentuk planar itu seperti ini dia itu datar jadi kalau dia datar dia nggak bisa mengaktifasi komplement aktifasinya nu kenapa? karena dia belum mengikat antigen jadi ingat salah satu syarat aktifasi komplement jalur klasik adalah adanya ikatan kompleks antigen antibody jadi ini bisa lihat ini adalah anggaplah permukaan bakteri jadi di permukaan bakteri itu ada yang namanya antigen nah ini antigen antigen ini diikat oleh si IgM ini kan 1, 2, 3, 4, 5 IgM ini setelah terikat baru reseptor pada antibody ini aktif sehingga menarik komplement ke permukaannya jadi dia langsung segera membentuk step plus gitu sehingga si komplement ini mudah duduk di atasnya dan aktifasi terjadi kurang lebih gambarnya seperti ini ini kalau kita lihat aktifasi komplement dibandingkan IgM dibandingkan dengan IgG nah disini bisa kita lihat ketika terjadi respon imun IgM berbentuk planar ini segera mengikat antigen setelah dia mengikat antigen dia akan membentuk step plus 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 seperti mencapit gitu nah ini bisa kita lihat seperti meja ya karena bentuk yang seperti ini memudahkan komplement khususnya C1 untuk berikatan dengan si antibody ini fungsinya apa sih dia berikatan fungsinya itu untuk mempercepat lisis dari bakperi seperti yang saya sudah jelaskan kemarin aktifasi komplement itu dapat terjadi melalui beberapa jalur ya salah satunya jalur klasik jadi ketika dia sudah berikatan dengan kompleks antigen dan antibody ini tuh akan selanjutnya teraktifasi mengaktifasi komplement-komplement selanjutnya jadi komplement itu ada banyak ya kalau nggak salah sampai C9 jadi dia tuh dapat membentuk cascade atau urutan-urutan yang mana akhirnya nanti akan membuat lubang pada permukaan bakteri ini nah lubang inilah yang nantinya akan bersifat hydrophilic hydrophilic itu artinya dia akan lebih banyak menyerap air di ekstra cellulernya sehingga dia selnya akan pecah jadi prinsip komplement seperti itu membuat si sel bakteri ini hydrophilic nanti saya bahas lebih dalam ke di aktifasi komplement nah ini perbandingannya ini adalah kalau IgG dia hanya dia harus membutuhkan minimal 2 ya iya karena dia yang punya 2 jari kalau ini kan 5 jari jarinya bukan yang ini yang di belakang apa sih kakinya lah 5 kaki kalau ini cuma 2 oke next ya ini konfirmasi IgM ini sebenarnya gambarnya nyata ya bener-bener diambil dari tubuh ini jadi kalau kalian mau lihat bentuk IgM sebenarnya itu seperti ini seperti bunga ini nah ini saya ambil di buku Genway yang ditulis oleh Marvika and Weaver Cheney ini benar-benar diambil dari mikroskop elektron kemudian difoto nah ini ini planar ketika dia berikatan dengan antigen antigen ya anggaplah cacing atau apalah dia berikatan kemudian membentuk staple gitu oke next ya sekian dan terima kasih jangan lupa di like dan di subscribe ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati